Setelah menetapkan satu tersangka berinisial F yang disebut sebagai perencana proyek, ini tim penyidik Polda Jatim membidik calon tersangka lain. Dari 39 saksi yang diperiksa, penyidik mengerucut pada sejumlah nama yang disebut sebagai perencana proyek, pelaksana proyek, dan perizinan proyek. Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan jika penyidik telah menetapkan tiga calon tersangka lain. Bahkan tim penyidik juga tengah fokus pada proses perizinan. Bahwa apa yang sudah disampaikan, bahwa calon tersangka itu ada tiga kriteria yang masuk di dalam boridornya itu. Nah pemeriksaan sekarang sudah berlangsung sampai dengan hari ini kita sudah memberikan 39 saksi ya dari 37 yang dikembangkan kemarin. Nah kami dari Polda Jawa Tibur tetap berpatokan bahwa memang ada tersangka yang nantinya disampaikan oleh Kapolda. Bahwa inisial F ini tetap kita lanjutkan pemeriksaannya sesuai dengan peranannya. Nah pelaksana inilah yang sementara dulu menjadi fokus. Polda Jatim terus mengembangkan hasil penyidikan terutama pada proses alur pengajuan, detail perizinan, dan terbitnya izin. Dimungkinkan sejumlah tersangka akan terus bertambah sesuai peran dan keterlibatannya dalam kasus amblesnya Jalan Raya Gubang sepekan lalu.